Pemirsa kita berhasil informasi dari wilayah Tapal Kuda. Seorang pria di kota Probolinggo pada selasa sore menjadi bulan pulanan warga. Setelah kepergok mencuri pakaian dalam berupa BH dan CD, milik warga yang dijemur di depan rumah. Usai buas menikmati pakaian dalam yang dicuri, pelaku kemudian membuang barang sensitif marita itu secara sembarangan. Warga jalan ikan kerapu kelurahan mayangan kota Probolinggo pada selasa sore digegerkan dengan ditangkapnya seorang pria yang kedapatan mencuri pakaian dalam wanita berupa BH dan celana dalam. Beruntung pelaku yang diketahui bernama Tristiawan, 29 tahun. Warga kelurahan mayangan berhasil diselamatkan anggota polisi yang melintas. Pelaku yang sudah keadaan babak belur hanya bisa pasrah perbuatannya mencuri pakaian dalam kepergok pemiliknya. Pelaku mengaku nekat mencuri pakaian dalam karena saat melihat barang sensitif wanita, dia merasakan kepuasan tersendiri. Usai buas menikmati, dirinya kemudian membuang secara sembarangan. Dari jok motor pelaku, warga menemukan puluhan pakaian dalam wanita dalam dua bungkus plastik. Beberapa diantaranya mencuri milik warga sekitar. Sementara itu menurut Nita, warga mayangan, dia dua kali kehilangan BH-nya saat dijemur di teras rumah. Bahkan pelaku beberapa waktu menyapa dirinya. pernah ditegur siapa atau gimana? Tidak tahu, dia tanya sama saya, suaminya ada, ada di rumah. Ada di sini, apa, tigur aku bilang. Habis itu, habis ambil BH terus dilempar ke rumah orang lain gitu ya? Tidak, dilempar di depan rumah ini, di rumah saya sendiri. Tapi orang sini, bukan orang sini? Tidak tahu saya, Pak. Tidak tahu, Pak. Orangnya gitu, Pak. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan di kantor Polres Probolinggo Kota. Dari Probolinggo, Farid Wahlevi, JTV.